Halo pemirsa salusi selamat siang apa kabar ketemu lagi sama John Martin Nah pemirsa ternyata di daerah Jakarta ini banyak kampung-kampung unik pemirsa Saya itu baru tahu masih ada kampung Kan daerah Jakarta Maksudnya di daerah Tanggerang, Jakarta, misalnya Begor Begor itu kan masih area Jakarta kan Ternyata masuk Tanggerang Nah ini tuh ada kampung Hei hei mau kemana sih Orang aja syuting Bisa-bisa Heran banget Jadi langsung aja kita ke sini, ini ada kampung apalagi ini di Tanggerang Persisnya Baso Bulet Bulet Bulet-bulet itu apa sih Nah itu namanya wabah-barangan wabah bulet Ini Aci, Aci digoreng Aci digoreng Halo Kamu orang mana? Kamu gak liat, aku orang England Gak-liatan Eh pak permisi pak Saya mau nanya Kampung Inggrisnya sebelah mana ya? Katanya ada kampung Inggris Belah kiri Belah kiri Kok gak ada suasana-suasana ini Oh masih di dalam, belum keliatan ya Oh iya Masih apa? Saya mau nanya Saya cari kampung Inggris Ha? Ya 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 Kampung Inggris 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 Ayo Kampung Inggris Apa kamu membeli di sini? Kampung Inggris Paya Kampung Inggris Kampung Inggris Kampung Inggris Kampung Inggris 5.000 5.000 5.000 Kampung Inggris Halo Mister Halo Madam Jadi kamu beli sesuatu disini? Gado-gado Apa? Gado-gado Indonesian Salad Ya Kalau Gado-gado berapa harganya sebungkus? 13 ribu Nah kalau namanya Indonesian Salad sudah 55 ribu Beda, jadi beda nama beda harga Mana Gado-gado nya? Gado-gado Oh ini Orang lain juga ada Atau ini campung Inggrisnya sebelah mana? Nice Astaga Terimakasih Bu Aku tau ini ya I know these girls Ini tadi yang kita lagi syuting Wujud-wujud lewat Nih Kalian lagi ngapain ini Ngapain handphonenya dikumpulin di tengah semua lagi? Oh spek kalian Apa yang kamu lakukan guys? Menelok Apa yang kamu lakukan Apa yang kamu lakukan? Ya Ini sebetulnya kampung Inggris apa? Kampung Dremeng Kampung Dremeng Kampung Dremeng Kampung Dremeng Apa yang kamu lakukan di sini? Ya tentu Oh kamu lakukan pelajar Pelajar dari Pelajar dari Pelajar dari Pelajar dari Pelajar dari Pelajar dari Pelajarnya Pelajar dari Pelajar dari Pelajar dari Bener ya ya oke so what is the color of the indonesian flag red and white betul 100 what is day before tuesday aduh ini anak SD juga tau nih ini aja udah tau, kalian ga tau yang gede-gede what is day before tuesday tuesday one day, one day bukan tuesday aaah what is day before tuesday eemm jadi apa, what is day before tuesday eemm coba muter dulu biar mungkinnya keliatan nah kan nah what is day before tuesday tuesday nah ini baru salah ini udah bener-bener before tuesday itu mandi malah dia bilang salah gimana sih jadi ini mereka sudah belajar eemm to what level to what level to what level basic level it's beginner okay because they are still new here and we should help them how to study well where where are the advanced or the intermediate students do you have many? i think ada ada murid yang lainnya ini these are what level? sorry sorry yes still basic i mean basic so what are they studying in the basic level? yeah include grammar and structure also program include grammar and structure they already can speak in english? probably in conversation now just a little bit not much not much oh okay coba ya kita tes ya penirsa ya hello guys exercise don't be dredek-dredek ya jangan dredek i think they are more present and what is this? this is a book a book a book what is this? this is a dayu salah itayu so what is what is the hardest in studying english in your opinion in your opinion grammar ok mba kartika putri apa kira-kira grammar what is this the hardest thing in studying english in your opinion what is your what is your what is your what is the subject you're studying now yeah this is only the task they should choose the correct answer oh okay this is this is the the subject the tenses ya tenses grammar structure oh mas aku mau nanya udah capek ya udah capek ya ini ini mereka ngumpul disini terus belajar kayak gini berapa berapa banyak setiap bulu jadi gini mas jadi kita ada 3 program eh maaf loh soalnya Mendy angkat-angkat aja jadi ada mas Johnnya ada 3 program disini yang pertama memang program yang susah anak yatim yang diadu yang diadu yang diadu kasihan banget mereka bukan bagian yatim oh kasihan bang maaf ya maaf ya ga ngedoain lo iya ada asistennya masnya iya mereka masih murid juga gitu bantu-bantu pelajar juga oooh oke tapi masih belajar semua juga masih belajar juga gitu jadi biasanya kalo mau jadi murid disini gimana caranya mas iya pertama masnya kepala sekolahnya headmasternya iya pelaksana aja saya pelaksana oooh jadi ini punya siapa kegiatan learning and studying English ini ini punya siapa yang menginisiasi Pak Haji Sofian Aryansa oke jadi yang menginisiasi kegiatan ini Pak Haji Sofian Aryansa sambil duduk mas terus ya namanya Haji Sofian Aryansa beliau disini sebagai ketua RWS1 dan ini pun fasilitas munik beliau oke dan beliau sedang di luar sekarang beliau lah yang menginisiasi kegiatan belajar disini ah masnya warga sini juga iya warga sini saya oh warga sini juga iya nah terus mas kok bisa jadi gurunya gimana ceritanya apakah menawarkan diri ini volunteer atau ini digaji enggak jadi gini ceritanya pada saat pandemik itu anak-anak itu dirumah kan belajar online dan saya lihat itu tidak maksimal kegiatan belajar online itu ya kan jadi banyak dari warga sekitar minta untuk belajar gitu nah berhubung tempat ini ada fasilitasnya Pak Haji RW menyediakan gitu ya sudah silahkan saja belajar kalau naiknya harus copot ke batu ya mas oke it's okay jadi untuk naik level ada ujiannya jadi untuk naik level ada ujiannya terus dari basic naik itu apa setelah basic intermediate iya ada ujiannya ada ujiannya terus kalau gak lulus PIE iya remedial oh iya iya ini kalau sudah selesai sampai sampai kelasnya berapa kelas mas iya berapa tingkatan level basic intermediate and advanced oke oke so after they're passing the advanced level what are they will receive they cannot easily understand about poker gamer structure reading probably dapet sertifikat gak kalau sudah selesai karena ini vokal jadi gak ada mereka yang mau belajar belajar saja disini gitu oh jadi ini tuh gak ada absensi absennya gak ada juga gak ada jadi mereka yang kita hanya menjadwalkan ketika mereka sudah dijadwalkan dengan kesadaran sendiri saja kalau mau datang ya kita ajarin kalau enggak juga gak masalah gitu ini Siva so Siva so Siva how is your experience in teaching these students i feel so happy eh this is my first experience teach these okay what is the difference to teach eh 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 very young age like this and then the older one and then the teenager or the child is there any different oh if we teach them eh we need to be patient because oh dia harus sakit dulu jadi harus jadi patient jadi patient harus harus lebih sabar dan jelasan so ngajarnya itu caranya kalau anak-anak gimana pakai buku gini atau misalnya pakai kadang-kadang pakai gambar juga atau pakai nyanyi atau pakai nonton film atau apa biasanya metodenya ada 8 tulis ya biasanya 8 tulis biasanya tapi ini lagi tidak ada oh ini hanya orang-orang beriman yang bisa lihat guys jadi so what is this? siapa yang bisa jawab deh siapa yang bisa jawab ya coba what is this? pensil and what is this? abu okay what is this? salah ini kayu jadi kalau misalnya yang belajar-belajar gini itu tuh warga sini doang sekitaran orang luar juga lingkungan yang jauh-jauh gitu ya dari lingkungan sekitar hampir kebanyakan ya kebanyakan dari orang-orang yang tinggal dari kesini ya terus 30% dari luar dari pangeram dari jakarta juga ada oh iya iya cuma terus kalau misalnya mau belajar kayak gini itu bayar gak sih mas? nah kalau yang ada 3 program memang disini yang tadi saya sampaikan ada program khusus yatim piatu mereka belajar ya dibayar bahkan inisiatornya memberikan santunan ke mereka oh jadi kalau yatim piatu free iya mereka disantumin malah jadi mereka dapat pendidikannya kemudian diberikan santunan juga bagi yatim piatu dan bagi masyarakat di luar wilayah koang ini wilayah kampung yang disini ada memang kita untuk subsidi silang untuk apa namanya membantu program-program kita disini gitu meningkatkan kurikulumnya meningkatkan kapasitas burunya juga gitu jadi bayar berapa? 50 ribu 50 ribu untuk pendaftaran daftar 50 ribu terus ada SPP bulanannya juga? SPP bulanan ada itu 150 ribu 150 itu berapa kali pertemuan? itu 3 kali dalam seminggu bahwa hitungan apa namanya standarnya 3 kali dalam seminggu berarti sebulan itu 8 kali pertemuan apa? 3 kali seminggu? kok sebulan 8? ya 12 dong iya 12 pertemuan maaf maaf terima kasih banyak semoga sukses amin amin membantu banyak anak-anak amin thank you ya mas aku pengen pisang goreng yang tadi kamu bisa saya pamit dulu ya sampai ketemu lagi di saluran berikutnya